Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas IPA Mudah-mudahan teman-teman sehat, makin semangat, dan happy-happy belajarnya ya Oke, kali ini kita mau ngebahas lagi soal UN IPA SMP Tapi ini adalah khusus di materi listrik dinamis Kumpulan dari soal-soal UN di tahun 2015 sampai tahun yang kemarin yaitu 2019 Oke, kita langsung saja Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dari soal tahun 2015 Nah, ini adalah soal ke-13 kalau di tahun 2015 Jadi ada rangkaian listrik Kemudian masing-masing arus listriknya diketahui Ada salah satu yang perlu kita cari Nah, kalau ada gambar seperti ini Ini adalah menggunakan prinsip dari hukum Kirchhoff Jadi di hukum Kirchhoff itu kita harus tahu bahwa jumlah kuat arus yang masuk Besarnya harus sama dengan jumlah kuat arus yang keluar Oke, jadi ini langsung saja kita definisikan Yang masuk itu yang panahnya ke dalam Arah ke dalam ini berarti I1 dan I3 Yang panahnya keluar, ini berarti I keluar I2, I4, dan I5 Oke Karena dia bilang jumlahnya harus sama Yang masuk dengan yang keluar Maka ini kita jumlah yang masuk Besarnya harus sama dengan jumlah yang keluar Oke, berarti I3-nya adalah 14 dikurang 4 10 Amper Oke, ini gampang ya Kita langsung ke soal tahun 2016 Ini soal paket pertama Oke, ada rangkaian listrik Kuat arus I yang mengalir pada rangkaian Oke Ini kalau kita lihat Rangkaiannya dipasang secara paralel Maka nanti kita harus cari Berapakah hambatan pengganti yang ada di sini Nah, kemudian di sini kita lihat Di sini ada tegangan di sumber Tegangan listriknya Dan di sini ada R kecil Apa artinya? Ini adalah berarti Dia memiliki hambatan dalam Di sumber tegangan ini Nah, ini nanti akan mempengaruhi I yang mau kita cari Oke, kita cari dulu Rangkaian paralel Hambatan penggantinya adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 Masing-masing kita masukin Angkanya 12, 64 Kita jumlah Karena angkanya nggak sama Maka ini harus kita Samakan dulu penyebutnya Ini kamu boleh samakan penyebutnya Bisa jadi 12 Mau 36 bisa Mau 48 bisa ya Oke Tapi ini kita yang Saya pakai yang 60 Oke Kita masukin Jadi 60 ini 5 Supaya ini jadi 60 Di sini kali 6 Kemudian biar jadi 60 Di sini dikali 15 Kita jumlah 5 tambah 10 15 Tambah 15 30 30 per 60 Nah, ini 1 per Rp Maka ini kita balik Jadi Rp-nya Hambatan rangkaian paralelnya Adalah 60 bagi 30 Sama dengan 2 Oke Maka rumus kuat arusnya Kalau tanpa hambatan dalam Rumusnya hanya V dibagi R Sesuai hukum om Tapi karena dia ada hambatan dalam Maka R-nya harus dijumlah Dengan hambatan yang di luar ini Oke Jadi 3 Dibagi Hambatan luarnya Ditambah dengan hambatan dalam Jadi jawabannya 3 dibagi 3 Adalah 1 Amper Oke Ini ada Kesalahan ketik ya Harusnya 3 dibagi 3 Sama dengan 1 Amper Oke Yang C jawabannya Tahun 2016 Paket kedua Oke Soalnya serupa ya Sama pula Hambatannya Dipasang Secara paralel Beda angkanya saja Jadi caranya masih sama Oke Kita cari dulu Hambatan pengganti Pada rangkaian paralelnya 1 per 40 Tambah 1 per 20 Tambah 1 per 20 Kita samain penyebutnya 1 tambah 2 Ditambah 2 5 Kita balik 40 bagi 5 Adalah 8 Nah I-nya adalah 24 volt Yang diketahui E-nya Per 8 Ditambah 2 yang di dalam Jadi 24 bagi 10 2,4 Amper Oke Langsung Tahun 2016 Paket ketiga Masih yang sama Karena ini Soal di tahun 2016 Juga Jadi setipe Tapi angka-angkanya saja Yang berbeda Sama juga disini Hambatannya Rangkaiannya Dipasang secara paralel Jadi hambatannya Kita cari Sama seperti tadi ya 1 per 15 Ditambah 1 per 10 Tambah 1 per 6 Sama kan penyebutnya Ini mau dijadikan Per 30 Bisa Oke Ini 4 per 60 Ditambah 6 per 60 Ditambah 10 per 60 Lalu kita balik ya 4 tambah 6 10 10 20 Kita balik 60 bagi 20 Adalah 3 Kemudian I-nya adalah E dibagi R besar Ditambah R kecil 12 Per 3 Yang disini Ditambah Hambatan dalamnya 2 Jadi 12 bagi 5 2,4 Amper Oke Jadi seperti ini Soal tahun 2016 Sekarang ke Tahun 2017 Oke Ada 4 buah lampu disusun Seperti gambar berikut Jadi lampunya disusun Secara gabungan ya Ada yang paralel Ada yang seri Nah Soalnya menanyakan Lampu yang menyala Paling terang Sampai yang kepaling redup Oke Kita cek prinsipnya Jadi lampu Yang paling terang itu Adalah lampu yang dipasang secara seri Nah Karena yang dipasang secara seri cuma 1 Otomatis yang paling terang adalah ini L4 disini Oke Sebenarnya Dari itu Kita udah langsung tau Oh Berarti yang paling terang dia Ini sudah langsung keliatan Karena Pilihan jawabannya Sangat berbeda-beda Jadi sudah pasti langsung jawabannya yang D ya Tapi kita mau bahas prinsipnya Kalau ternyata Kamu menemukan soal Dimana lampu serinya ada lebih dari 1 Maka yang paling terang adalah Yang memiliki hambatan yang paling besar Jadi kalau misalkan disini 2 Ohm Kemudian disebelahnya ada 4 Ohm Maka yang paling terang adalah Yang 4 Ohm Oke Seperti itu ya Nah Sementara Kebalikannya Lampu yang paling redup adalah Lampu yang dipasang secara paralel Nah karena yang dipasang paralel ini Ada lebih dari 1 Maka yang paling redup adalah Yang hambatannya Paling besar Jadi dia kebalikannya si seri ya Yang paling besar Nah yang paling besar ini adalah L1 12 Ohm angkanya Maka paling redup adalah L1 Jadi dari yang paling terang L4 Paling redupnya adalah L1 Maka urutan dari terang ke redup L seri yang besar L seri yang kecil L paralel kecil L paralel besar Kalau dari sini Prinsip ini Oke Sementara di jawaban ini L4 L2 L3 Dan L1 Seperti yang kita temukan tadi ya Ini gampang ya Nggak perlu dihitung-hitung Yang penting kamu ingat prinsipnya Oke Soal tahun 2018 Ini paket 1 Jadi Rangkaian yang mengalirkan Arus listrik terkecil Jadi ada Beberapa rangkaian ABCD Yang manakah yang mengalirkan arus listrik terkecil Nah ini ada 2 cara Oke Cara pertama Kamu kalau mau cek melalui hitungan boleh Jadi kita cek melalui hitungan Oke Dicari satu-satu Masing-masing tadi ini Berapakah hambatannya Oke Hambatan penggantinya Oke Kita cek ya Dari yang A Karena dipasang secara seri tadi 30 ditambah 60 90 ohm Kemudian Dia Jadi paralel Disini Kita lihat lagi Paralel 30 tambah 60 Nah ini paralel dengan 15 ya Jadi 1 per 90 ditambah 1 per 15 Kita samakan penyebutnya Jadi 90 Jadi 90 per 7 kurang lebih segini 12 koma Kemudian yang B Kita lihat lagi tadi soalnya Nah ini ada soal seri sama paralel Ini dicari yang paralel dulu 30 per 60 Nanti jadi paralel Kemudian ditambah sama seri Oke Kita cek Jadi paralelnya ketemu 2 Dengan seri jadi 17 koma Nah yang C Kita lihat lagi Kalau mau lihat soalnya Ada seri Ada seri disini Dan paralel Tapi yang kita cari yang paralel dulu Ini 15 sama 30 Jadi 1 per 15 ditambah 1 per 30 Kemudian kita balik Jangan lupa RP-nya Jadi 30 bagi 3 10 ohm Kemudian kita jumlahkan dengan serinya Jadi 70 ohm Nah Kemudian yang keempat Rangkaiannya kebetulan adalah Paralel semua Jadi kita langsung jumlah 1 per 15 tambah 1 per 30 Tambah 1 per 60 Lalu kita balik RP-nya adalah kurang lebih 9 koma Nah Sesuai hukum ohm Arus itu berbanding terbalik Dengan hambatannya Maka jika menginginkan Arus yang kecil Hambatannya harus besar Karena tadi yang ditanya Arus yang kecil Hambatan yang besar Nah Kalau disini udah ketahuan langsung Sesuai hitungan Berarti Yang memiliki arus Paling kecil Adalah yang C Oke Ini cara Pertama Ngitung Tapi kalau kamu Nggak mau pakai cara ngitung Ini bisa juga Yang penting kamu ingat prinsipnya Jadi Prinsip yang pertama Sesuai hukum ohm tadi Kalau kita mau Arus yang paling besar Maka kita cari Hambatan yang paling kecil Atau sebaliknya Kalau kita menginginkan Arus yang kecil Maka hambatannya harus besar Itu ya Karena disoal Tadi mengatakan Mempertanyakan Arus listrik yang terkecil Maka kita Carinya hambatan yang paling besar Nah Hambatan pengganti yang paling besar itu Prinsipnya adalah Yang dipasang secara seri Karena kalau di seri itu Hambatan di jumlah-jumlah Ya Angkanya langsung di jumlah Nggak pakai satu per Secara logika Dia sudah pasti yang paling besar Tapi ternyata Di soal ini kan Tidak ada yang seri semua Ya Jadi Semua adalah Rangkaian gabungan Kecuali yang ini Rangkaiannya paralel Ini gabungan Ini gabungan Ini juga gabungan Nah Kalau itu menimpa yang gabungan Ya Jadi jika lampu Atau hambatan dipasangnya gabungan Seri dan paralel Maka hambatan yang paling besar itu Ada di rangkaian yang memiliki Lampu seri dengan hambatan yang Paling besar pula Jadi kalau kita lihat lagi nih Ya Dipasang dia Paralel dulu Kemudian Kalau yang ini sudah pasti gugur ya Sudah pasti kecil Ini juga terakhirnya adalah paralel Ini seri dulu Kemudian paralel Jadi terakhirnya adalah paralel Jadi dia sudah pasti kecil Nah jadi Kemungkinannya antara B dengan C Jadi kita cara berpikirnya seperti itu ya Yang hasil akhirnya itu Adalah seri Yang harus dijumlah Nah secara logika Kalau mau dijumlah Berapapun angka disini nih Kemudian kita jumlah sama 15 Yang ini dijumlahnya sama 60 Secara logika Si 60 ini akan lebih besar hasilnya Ya Si C Jadi jawabannya Yang betul adalah yang C Ya Dan sesuai Kalau kamu mau ngitung Sesuai juga sama angkanya Disini Paling besar pula dia Oke Itu prinsipnya Ini soal tahun 2018 Sorry Paket kedua Sama juga ya Yang ditanya Tapi dia mempertanyakan urutan Yang mengalirkan arus listrik terkecil Keterbesar Oke Jadi artinya Urutan dari Hambatan yang paling besar Ke hambatan yang paling kecil Oke Nah ini kita Coba lakukan Tanpa menghitung Oke Kita pelan-pelan ya Tadi prinsipnya Ini adalah Kalau kita mau cari arus listrik terkecil Maka kita harus cari Hambatan terbesar Nah Hambatan terbesar Itu adalah Hambatan yang dipasang Secara Seri Gitu ya Yang dipasang secara seri Karena dia tinggal di jumlah-jumlah Dari keempat gambar ini Ada yang dipasangnya seri semua Nah ini dia nih Satu Artinya berarti Rangkaian satu Memiliki hambatan paling besar Atau Arus terkecil Oke Kita langsung cek A sama B Berarti yang kemungkinannya benar C sama D Sudah pasti salah Oke Kemudian Yang kedua Yang terbesar kedua ya Kita lihat disini A sama B Pilihan terakhirnya Sama nih Empat-empat Karena memang Yang paling Kecil Hambatannya Atau paling besar Arusnya Itu dirangkai secara paralel Prinsip yang tadi Oke Jadi disini pasti Empat terakhirnya Jadi depannya satu Terakhirnya empat Nah kita tinggal cari Yang mana Yang Arus listrik Terkecilnya Urutan kedua Oke Tadi Arus listrik terkecil Itu Hambatan yang paling besar Berarti antara Dua dengan tiga ya Kita tinggal cari Kita tinggal cari Hambatan yang paling besar Tadi Karena ini sama Sama ya Nah kita tinggal lihat Yang mana yang Kalau dipasang secara seri Sorry Yang lampu serinya Atau hambatan serinya Angkanya Yang paling besar Nah diantara Dua sama tiga Serinya lima belas Yang ini Yang ini 60 Nah yang paling besar adalah Si 60 Maka dia Hambatannya Paling besar Diantara ini Diantara dua ini Ya Jadi Otomatis Arus listriknya Yang disini Lebih kecil daripada ini Maka kita urutkan Tadi Satu Empat Nah Yang tiga Baru yang dua Oke Jadi jawabannya yang B Satu Tiga Dua Dan empat Gampang ya Ini lebih gampang Ketimbang kita ngitung Satu-satu Pelan-pelan Itu terlalu lama Memakan waktu Lebih baik Tadi kita pakai logika Oke Soal tahun 2019 Paket satu Perhatikan gambar Rangkaian berikut Besar kuat arus I pada rangkaian Adalah Ini soalnya mirip Seperti tahun 2016 Tadi ya Kalau gak salah Soal tahun 2016 Tapi di tahun 2016 Ada hambatan dalam Nih disini ada R kecil Sementara Ini tidak ada Ya Jadi ini lebih mudah Harusnya Oke Yang mana yang harus Kita cari dulu Ini atau ini Ini Langkaiannya bercabang Jadi ini paralel Kita cari dulu Yang paralelnya 1 per 8 Tambah 1 per 24 Kita samakan penyebutnya Jadi 24 3 Ini 1 4 per 24 Kita balik Jadi 6 Kemudian dengan ini Ini sudah disatukan ya Jadi sama Yang 3 ohm Jadi seri Maka Rangkaiannya 6 Kita tambah sama 3 Totalnya Jadi 9 Nah I-nya Sesuai hukum ohm Yaitu Tegangan Dibagi Hambatan 9 volt Kita bagi sama 9 ohm Hasilnya 1 ampere Oke Ini gampang ya Yang paket ketiga Artinya paket kedua Sama Kemungkinannya sama Dengan paket ketiga Atau paket pertama Jadi kita langsung saja Cari yang beda Dengan paket ketiga Oke Kuat arus listrik Yang mengalir pada rangkaian Jadi soalnya juga sama Tanpa hambatan dalam Disini Nah Ini Lihat rangkaiannya beda Sama tadi ya Kalau ini seperti ini Kemudian begini Jadi ini yang dicari adalah Paralelnya dulu Baru dijumlah sama Seri disini Nah Tapi kalau ini Nah Ini yang dicari adalah Si seri ini dulu nih Yang satu kawat dulu Kemudian baru kita Gabungkan dengan Si paralel ini ya Yang bercabang Ini kan bercabang Oke Jadi kita cari dulu serinya 8 ditambah 4 12 Kemudian paralelnya 1 per 12 Ini Ditambah 1 per 12 Jadi Mau disamakan penyebutnya Hmm Sorry ya Ini ada kesalahan sepertinya Jadi harusnya disini 1 ditambah 1 Berarti 2 per 12 Ini ada kesalahan disini ya Jadi 12 dibagi 2 Harusnya 6 ohm disini Oke Karena disini 6 6 ohm Berarti 36 volt Dibagi dengan 6 ohm Hasilnya 36 bagi 6 6 ampere Oke Ya karena Ini ngitungnya salah Tadi maaf Ya ada kesalahan Jadi harusnya jawabannya 6 ya 6 ampere Oke Saat meniti tangga kesuksesan Kita mungkin terperosok dalam lubang Atau terjatuh Karena batu sandungan Tapi kita selalu punya cara Untuk bangun Dan melangkah lagi ke depan Oke Semoga sukses teman-teman Mohon maaf Ada kesalahan tadi Ya tapi semoga Tidak mengurangi Makna yang bisa didapatkan Semoga tidak mengurangi Ilmu yang bisa diambil Oke Kita cukupkan dengan hamdalah Mohon maaf Tadi sekali lagi Terima kasih sudah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh